Hai kembali lagi di Mas Dapuk channel dan hari ini kita kembali lagi di konten dari Mas Dapuk ya Oke ini konten comeback ya konten comeback nya kita awali dengan video nostalgia dimana kita akan bernostalgia dengan PES 2013 lagi di tahun 2022 sebelumnya saya sudah pernah bikin video ini di tahun 2020 kayaknya aduh yep kalau kalau PES 2013 masih punya lisensinya UEFA Champions League ya jadi masih ada apa cutscene-nya kayak gitu jadi mungkin kita langsung start aja dulu ya kan nah kebetulan saya lupa ya saya agak lupa saya bikinnya kapan kayaknya 2021 sih Iya kayaknya 2021 ya sekarang sekarang saya coba untuk bikin experience nostalgia kita PES 2013 di tahun 2022 at least di tahun ini ya pasti tidak ada yang berubah karena Konami sudah tidak ada update tentunya dari game-game yang edisi di lama seperti PES 2013 14 15 16 17 19 19 20 putih dah pokoknya PES edisi lama udah enggak ada update sama sekali ya termasuk football season 2021 itu pun juga sudah tidak ada update terbaru ya jadi maya ini kalian tahu kan ada menu match terus ada UEFA Champions League ini dari gameplay menu nya ya dari gameplay menunya kalian bisa lihat ini mungkin saya akan ya enggak ngeringi Fusi lebih kepada nostalgia aja gitu kan ya mungkin konten ini cuman kayak konten buat balikin kalian lagi gitu istilahnya kan karena kan mungkin dari kan juga masih banyak yang main PS 2013 juga gitu kan soya ini dia ini ada menu match UEFA Champions League kopasa Thunder Libertadores masih lisensi ya terus ini updated terus ini football live ini kita bisa main Master League dan backup Legends kita tahu tentunya terus ini bisa masterlik online nah kebetulan karena dulu saya itu main pas itu itu jaman SD ya saya main Pes pertama di laptop itu Pes 2012 itu masih SD dan saya pakai ini CD bajakan kalian pakai pernah nggak sih kalian itu sewa kaset gitu sewa CD sewa kaset untuk untuk bisa mainin game gitu kan jadi istilahnya kalian sewa kaset untuk kalian download game itu ya kan untuk kalian install game itu loh jadi dulu waktu saya pertama kali main Pes 2012 itu ya jadi Pes pertama nama saya tuh Pes 6 sih sebenarnya tapi untuk yang versi upgrade nya ya Pes 2012 itu kakak saya sih yang nyaranin ya untuk sewa kaset gitu kan itu saya pasti enggak tahu itu ori atau enggak itu kan saya pikirnya kasih itu pasti ori ternyata kan enggak cuman bayar Rp10.000 atau Rp5.000 udah dapet Pes 2012 kema waktu dulu waktu jaman SD jaman SD 2010 kayak enggak dong 2011 ya 2011 gitu well itu sangat-sangat nostalgia gimana eh kalau kalian bukan anak yang bayar apa-apa ya istilahnya bukan anak yang ori banget kan kalian pasti cari yang gratisan gitu kan dan itu pun sebenarnya juga enggak gratis kalau zaman dulu kan karena sewa kaset tuh ya pasti ada biaya gitu ya dan ini sebenarnya momen-momen seperti ini yang saya kangenin sih juga proses saya buat install gitu kan gimana saya bisa dapetin main Pesnya juga itu tuh kayak nostalgic banget gitu loh nostalgia sekali temen-temen ya kan pasti beberapa dari kalian banyak dari kalian mungkin juga yang dulu main Pes 2013 atau 2012 ataupun Pes edisi lama yang kalian enggak mau beli dengan harga mahal di steam ataupun dimana tapi kalian pengennya cari yang murah ya yang at least jauh banget harganya yang mungkin kalau di steam itu harganya bisa 300.000 tapi kalian bisa dapat dengan harga 5000 it's it's oke gitu kan kalau zaman dulu ya kalau sekarang mungkin saya mungkin lebih respect gitu loh ya inilah pokoknya itu nostalgia banget intinya itu juga salah satu momen nostalgia kalau diingatan saya ya kan momen nostalgia ingatan saya saat ingin main Pes gitu pasti kayak gitu beda kalau di PS2 kan kalau PS2 kan pasti kita beli kaset kalau di PC kan kita at least ya itu sewa kaset bayarnya cuma 5.000 kalau nggak salah dan itu jaminannya KTP jadi ninggalin KTP kita pinjam beberapa hari buat nginstall kelar balikin KTP balik juga jaman dulu enggak punya KTP Bang waktu SD Iya pakai KTP kakak saya dong di sini ada training ada edit ya ini menu editnya banyak at least menu edit tuh sebenarnya pilihannya ini sama-sama aja ya enggak ada perbedaan dari Pes dari tahun ke tahun terus ini ada information gallery option exit Oke nimet exhibition match ranking match friendly match Lobby Hai Yvacemers League ini kita apa namanya kan official ya jadi masih ada batchnya secara ori dan ini kita bakal cek untuk tim-tim dari eh mana S213 mungkin nggak ada gameplay ya mungkin biar lebih beda aja gitu kayak sayangnya kayak kurang gitu kalau mau main gitu ya hadah anyway saya udah lama banget nggak bikin konten jadi agak ambekannya tuh agak sesek gitu ya ini dia North London dari English League ya Arsenal tentunya terus ini ada Aston Villa Hai Benteke masih di sini terus ini Chelsea ya kan Yuan Mata Hazard Oscar Oscar masih belum pindah ke Cina guys neverton di sini fullham ya terus ini Liverpool yang sudah sangat-sangat berbeda storage masih di sini akan gesya storage terus Suarez Henderson masih stay Henderson ya awet juga juga ternyata ya Philip Coutinho juga masih di Liverpool ya terus ini Manchester City masih ada kalau stevez Sergio Aguero Samir Nasri yaya taure bahkan Manchester United license ya United ini license dari Konami cukup lama juga berarti kan Hai iya nggak lama banget ya 2013-2022 tuh ada teh enggak 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 saya agak lupa nih kayaknya emang awet lisensi dari Manchester United di Konami tersebut Newcastle Norwich terus ini QPR ya QPR ini reading ini kayaknya nih in Southampton Stoke City ini nih website tuh mana nih oh ini Sunderland oh Sunderland oh Mignolet ya Mignolet oke ih ih itu Pickford yang sekarang Pickford yang di Everton really berapa umurnya bentar aduh nggak bisa lihat umurnya ah umurnya nggak ada cuy nggak kelihatan di sini kalau masih muda kayaknya mungkin Pickford tapi masa iya Jordan Pickford disini Swansea Tottenham ya terus ini Wigan Wigan ya ini ya eh oh ini West Bromwich Albion ya iya West Bromwich ini ada Lukaku tuh Lukaku Romeo Lukaka Adem Winge Adem Winge Adem Winge masih di West Bromwich guys Adem Winge ini pemain yang pernah didatengin sama Madura United market player terus ini juga West Ham ya eh ini West Ham kan ya Karton Kole sini Wigan nih Wigan Athletic Alhapsi ya keepernya sangat identik terus ini untuk League on League One ya aja si USC Bastia ini saya banyak nggak taunya sih kalau Liga Perancis nih mungkin ini Olympic Lyon Lacazette masih di sini siapa lagi ya Um Toto ya Um Toto Um Titi Maksud saya Um Titi juga masih disini Marshall masih disini Anthony Marshall Terus ini Olympic Marseille Hai Oke Monte Peler Monte Peler Paris Saint-Germain ya Ibrahimovic Beckham juga masih ada disini Terus siapa lagi eh eh Matuidi Lukas Maura Tiago Silva ya untuk seri A ya seri A nih apa logonya banyak juga ya meskipun disini Liga nya tuh belum lisensi loh tapi klubnya dapet logo semua logo asli Hai ya Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio dan Milan anyway selamat untuk Milan yang mendapatkan skudeto ke-19 mereka setelah beberapa tahun puasa gelar ya guys ya Selamat Milan Isti yang ada dimanapun kalian berada dimanapun kalian berada Oke congratulations mengakhiri puasa gelar tidak tidak seperti tim merah yang lainnya waduh hahaha Bang Barca juga puasa ya kan baru setahun chill gitu kan pembelaan dari fans Barca guys guys Roma masih ada Toti ada Eric Lamela Hai Pianik juga masih disini ya Hai pih Aceh Siena nih sekarang di Liga mana ya di seri B kah atau di seri C kah Siena ini sebenarnya tim bagus dulu dulu dia tim bagus nih Siena ini ya kan Hai gokil tapi ya udah hilang tersini Ayaks ya Ayaks Amsterdam Rian Babel tuh Oh pernah di ini ternyata di Ayaks ya hai 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 itu Diong siapa luk Diong kah Hai disini VN North ini ada Groningen Hai timnya si nah ini dia timnya si govrey Castilian ya Heracles al Melo Hai Neaceh berada bereda deh sorry place ya ini Melvin place ada di sini juga terus van der Felden juga yang pernah membela Bali United tentunya Hai Dusan tadi kudusan tadi tuh pernah di FC20 Hai hmm nah ini dia Liga Spanyol ada atletic klub kemudian ada atletico Madrid ya kan Hai Ibu Costa Falcao di sini Barca Messi Pedro Iniesta CMF ya Kristen Telo Theo Deleveu Alexi Sanchez juga masih di sini dan David Villa juga masih di sini ya Hai real Betis Selta Vigo Deportivo lakarunya ini kayaknya sih siapa namanya eh Griezmann tuh masih di sini ya berarti ya di Real Sociedad ya對啊 masih ada Carlos Pella Griezmann Ilara Mendy Bravo Inigo Martinez ya kan terus kalau Madrid tuh ada Casillas Benzema Ozil Ronaldo Di Maria Kedira haji Meguiar nggak ada ya guys ya hahaha eh haji Meguiar oi nggak ada ya Oke terus ini Liga Portugal hanya beberapa yang ada logo Porto Sporting Lisbon tadi ada Benfica nggak salah Oh ya Benfica Braha Hai bentar kayaknya sih siapa eh saya lupa enggak ada nggak jadinya guys saya lupa Terus ini peslik ini udah tim nggak jelas nggak jelas ini Liga Brazil ya Neymar masih disini kayaknya guys masih di Santos nih Yap Neymar terus ada si siapa Philip Anderson terus dulu tuh ada yang namanya Ganso ya kan Ganso tuh udah pindah ya Hai Ganso eh Ganso tuh siapa ya ya Rafael Cabral ya keeper juga masih disini hai 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 iya Oke kita next ini dia untuk order European teams ada Anderlec the club Bruch Brugge saya nggak tahu kalau sebat kalau sebatas pernah disini ya ternyata ya oke menarik Hai Sparta Praha terus ada Copenhagen North Jalen Bayer Munchen ya Bayer Munchen Manzukic masih disini Mario Gomez juga masih Pizarro pemain senior yang sangat-sangat senior ya Svensteiger Javi Martinez Ribery Cruz Alaba Muller Neuer buateng Dante Philip Lam ya Terus Salke 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 ini berarti masih ada Huntelar uh Julian Drexler Oke Ibrahim Aflay Benedekit Huedes Kolasinak Oh Kolasinak tuh berarti balik lagi ke Salke ya Iya kan dia pindah ke Arsenal terus balik lagi ke Salke sampai dia ada degradasi itu ya oke Hai Kajiyama Panatikos Pao ini Pao FC ini guys ya terus ada Wisla Krakow Wah CSK Moscow ini Samuel Eto'o dimana ya tahun ini ya 2013 Eto'o dimana guys Juba Terus ada Zenith St. Petersburg Oh huluk ya Celtic Monde Motherwell Besiktas MacGregor jadi keeper guys sebelum jadi petinju MMA dia ini ya eh UFC ya sama aja kali ya Galatasari Galatasari Galatasarai Bang Saktar Dones Dinamo Kif disini national team yang jelas nggak ada Indonesia guys adanya Thailand ya Nah nih Thailandnya tapi nggak ada yang kita kenal pasti klasik tim ya ada juga Oke Yap mungkin itu aja ya sekedar pengenalan aja karena mungkin untuk gameplay kalian bisa lihat video yang sudah saya rekomendasiin di awal kalian bisa lihat bisa cek aja untuk gameplaynya karena itu mungkin jauh lebih lengkap daripada video kali ini karena video kali ini hanya nostalgia singkat aja gitu kan karena ini juga ya comebacknya Mas Dapuk juga ya video ini tuh termasuk comebacknya Mas Dapuk nostalgia momen gimana kita bisa dapetin PES jaman dulu banget ya kan kalau sekarang kan mudah kita tinggal beli dari steam ataupun ya kalau kalian mau versi jahat ya kalian download bajakan gitu kan tapi kalau dulu jaman dulu tuh kayak download game bajakan tuh kita tuh kayak kurang informasi gitu kan jadinya akhirnya kita mau aja sewa kaset gitu padahal kita kalau mau belinya bisa aja di steam gitu kan tapi well karena mungkin jaman dulu kita kayak mikir-mikir mau ngeluarin duit buat beli game gitu kan padahal kalau kita punya PS kita juga beli game pakai duit gitu ya cuman bedanya kalau game PS2 kan masih murah ya hitungannya ya oke lah jadi itu aja mungkin dari saya kita ketemu di next content mungkin next content juga masih konten-konten nostalgia mungkin bisa aja PS6 jadi ya stay tune aja thanks watching bye-bye bye bunch Terima kasih telah menonton!